Untuk memperingati ulang tahun pramuka yang ke-56 tahun, pemerintah Provinsi Riau menggelar upacara peringatan hari ulang tahun pramuka di halaman kantor Gubernur Riau di Pekanbaru. Ratusan anak-anak se-provinsi Riau mengikuti upacara. Dalam amalat Ketua Pramuka Nasional yang disampaikan Gubernur Riau Arseth Yuliani Rahman mengajak semua untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta menjaga NKRI. Makin hari makin bagus, tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi terkini. Sekarang masalah teknologi adalah masalah yang berbeda di dalam membangun segala sektor, termasuk rambung kabut harus menguasai teknologi. Tapi setelah dikuasai, harus digunakan untuk kepentingan generasi muda dalam rangka membenci karakter. Jadi harus pandemi ya Pak? Iya, harus. Jadi seperti sekarang ini banyaknya berita-berita yang tidak valid ya, atau juga ada yang waks. Jadi Pramuka dengan media teknologi seperti itu harus meluruskan. Meluruskan sebagai ada Pramuka harus meluruskan itu. Misalnya di daerahnya masing-masing ada berita yang kurang bagus yang dibuat di rekayasa, dan Pramuka harus berani menuruskan berita itu sesuai dengan apa adanya. Selain dihadiri oleh ratusan peserta dari anak-anak Pramuka, upacara juga dihadiri oleh Ketua Pramuka Riau Awali Jihan, dan pengurus Pramuka Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, serta pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Untuk menambah semarak ulang tahun Pramuka yang ke-56 tahun, ratusan anak-anak Pramuka menampilkan berbagai atraksi, seperti baris-berbaris dari pasukan khusus hingga drama kolosal. Atrasi anak-anak Pramuka ini memukau Gubernur Riau dan tamu undangan yang hadir. Hasil harap kilas tuju menginformasikan dari Pekan Baru Riau.